Ya, kembali di IDX Opening Bell, memirsa masih bersama Narso Bersaya dari Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Rendy Wijaya. Mas Rendy, tadi kita menutup segmen 1, saya sempat bertanya soal kondisi kenaikan harga emas, sejauh ini cukup berpengaruh juga terhadap indeks kita, tapi untuk saham-sahamnya sendiri, apa saja yang menarik dan apakah ini cukup signifikan menaikan saham-saham terkait emas? Oke, kalau untuk saham-saham dari terkait emas memang selama mungkin bisa dibilang sekitar 1 bulan terakhir ini ya bahwa dari komoditas emas itu mendulang kenaikan harganya yang cukup signifikan gitu, karena memang di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak pasti dan juga kita lihat ada tensi geopolitik yang masih terus meningkat, investor cenderung masuk ke aset-aset yang lebih safe haven, makanya kita lihat sepanjang mungkin 1 bulan kemarin itu harga emas terus naik konsisten setiap harinya, namun kita lihat mungkin 2 hari belakangan ini sudah mulai agak lebih stagnan gitu, mungkin karena kita lihat dari pemerintah kayak dari global pun dari US gitu, mereka masih akan siap dengan stimulus lanjutan, dari China juga recovery ekonominya sudah mulai terlihat, aktivitas industri mulai meningkat, meskipun memang tensi geopolitik tetap ada di antara kedua negara tersebut. Jadi si emas ini agak cooling down dulu ya 2 hari ini ya? Betul, kita lihat agak cooling down dan ini kita lihat hari ini pun harga emasnya melemah untuk harga emas global, jadi ini akan berdampak ke perdagangan untuk saham-saham yang related ke emas itu seperti MDKA, PSAB dan juga Antam. Oke, dari ketiganya itu Antam, MDKA, PSAB kira-kira yang bisa direkomendasikan apa mas? Mungkin kita lihat masih cukup menarik itu di MDKA gitu ya, karena memang pertama dari sisi valuasi pun masih cukup murah gitu, jadi kita lihat harusnya ini bisa lebih positif gitu untuk dibandingkan ke emitan-emitan yang lainnya gitu. Oke, itu emas kita tinggalkan, kalau untuk saham-saham formasi yang sempat menjadi bintang beberapa minggu kemarin, karena kita mendengar kabar juga akan rilis vaksin di akhir tahun begitu kan, sedang uji klinis juga. Bagaimana dengan saham-saham formasi untuk saat ini? Kalau untuk saham-saham formasi mungkin yang sempat menguat signifikan ada 2 ya, kita lihat kimia farma dan juga indofarma gitu, enough. Dan enough ini, namun kita lihat sebenarnya ini lebih didorong akibat sentimen vaksin tersebut ketimbang dari sisi fundamentalnya sendiri. Karena memang sebenarnya untuk dari bio farma ini kan memang induk dari konsorsium BUMN untuk farmasi, namun kita lihat sebenarnya nggak akan ada dampak langsung nih sebenarnya ke kimia farma ataupun indofarma gitu, secara langsungnya mungkin nggak ada. Namun dari sisi sentimen yang memang lebih mendorong signifikan gitu. Kalau kita lihat mungkin penguatannya akan bisa lebih terbatas ya, karena memang sudah beberapa hari belakang ini juga menguat signifikan gitu selama sebulan terakhir. Jadi kita lihat potensi penurunan atau profit takingnya cukup besar. Kita lihat nanti juga ya uji coba antara bio farma dan juga Universitas Pajajaran seperti apa uji klinis ya. Rekomendasinya apa kalau untuk farmasi? Kalau untuk farmasi sendiri mungkin untuk kedua saham tersebut kita, KF dan INEF mungkin kita harus lebih hold ya, agak hari hati, lebih hati-hati. Karena kita lihat memang kenaikan sudah cukup signifikan, mungkin yang lebih ada positifnya mungkin di KB Farma yang kita lihat kenaikannya justru masih belum terlalu signifikan dibanding kedua saham tersebut. Ya, dengan 1610 ini lumayan untuk bisa disasar begitu ya dibanding keduanya tadi ya, ada bio farma dan indofarma. Oke, kalau untuk retail sendiri di kondisi saat ini apakah masih menarik untuk bisa disasar oleh para pelaku pasar? Kalau untuk retail kita masih belum cukup positif ya gitu, karena memang meskipun sudah ada relaksasi dari PSBB dan lain sebagainya, kenyataan di lapangan bahwa traffic dari pusat perbelanjaan pun kan juga dibatasi gitu ya, jadi belum benar-benar back to normal 100% gitu. Jadi ini yang kita lihat masih sangat berdampak gitu, karena dari emiten retail kita, mayoritas itu penjualan masih didorong oleh offline store dibandingkan online. Sehingga kontribusi online ini masih belum bisa menutupi penurunan dari penjualan offline-nya tersebut. Tambah lagi kebanyakan meskipun PSBB sudah dilonggarkan, kita sudah new normal, banyak retail-retail asing ya justru malah hengkang dari Indonesia begitu ya. Betul, betul. Menarik investasi mereka. Oke, baik kalau, oke retail anggaplah saat ini masih tergolong lemah. Tapi kalau untuk consumer goods, justru di saat orang-orang, oke di mungkin masih di rumah saja, lalu juga banyak bansos yang digulirkan, mungkin ini berpengaruh terhadap consumer goods. Iya, kalau kita lihat kan mungkin pemerintah sudah ada, yang baru-baru ini ada dua ya, untuk stimulus di mana ada gaji ke-13 untuk PNS, dan juga ada subsidi gaji untuk karyawan yang di bawah 5 juta per bulan gajinya. Kalau kita lihat memang sebenarnya dari sisi konsumennya itu, yang paling terdampak adalah ekonomi yang menengah ke bawah dibandingkan menengah ke atas. Seperti itu, jadi memang sebenarnya bantuan ini menurut kita akan cukup positif gitu ya untuk emiten-emiten consumer. Kita lihat consumer mungkin memang nggak bisa akan kita expect adanya kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019, namun kita lihat cukup stabil dan masih akan bisa bertumbuh di tahun ini. Ada siapa saja Mas Randy kalau untuk consumer goods? Mungkin untuk consumer goods yang bisa kita jagokan gitu ya, untuk ada Unilever, Indofood, ICBP, dan juga ENDF-nya. Oke, barang-barang kebutuhan pokok lah ya, yang dibutuhkan yang tidak ada berhentinya begitu ya. Terakhir mungkin level support resistance untuk IHSG untuk hari ini? Iya, untuk IHSG hari ini mungkin level support resistance ada di 5.130 sampai di 5.200. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Randy Wijaya telah hadir bersama kita di IDX Sopering Bell pagi ini. Baik. Ya, Bu Mirsa sampai di sini IDX Sopering Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Jangan lupa untuk menjaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan sesering mungkin sesuai protokol kesehatan. Saya Jakri Miller, mewakili rekan Cikal Multazam serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.